Alhamdulillahimna syaitanirrojim Suasana duka bercampur bahagia terpancar dari proses ijab kabul pernikahan antara Muhammad Nurdin dan Nida Hovifah Syukur Di sebuah rumah yang tidak mengalami rusak akibat guncangan gempa cianjur dua pekan lalu Pernikahan pasangan sejoli ini dilaksanakan minggu siang kemarin Tak jauh dari lokasi pengungsian mereka di kampung Kutawetan Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Menurut pengantin pria bahwa pernikahan sudah direncanakan mulai dari tanggal pelaksanaan hingga resepsi dari dua yang lalu Namun karena rumah mereka rusak akibat gempa, akhirnya mau tidak mau mereka melaksanakan pernikahan apa adanya Selepas ijab kabul, kedua mempelai kembali tinggal di tenda pengungsian Berdasarkan informasi dari Amil Desa yang menikahkan mereka Ia baru pertama kali melaksanakan pernikahan di tengah bencana Menurutnya surat pernikahan pun belum bisa diterbitkan Karena kantor KUA hancur oleh gempa Ada tiga calon pengantin yang harus dilakukan ijab kabul selama satu bulan ini Dan pasangan ini menjadi yang pertama dinikahkan oleh KUA Insan Maulane Firdaus, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat